guys berjumpa lagi dengan my channel ya kita akan membahas tentang perkebunan kelapa sawit ya bagaimana kita akan meningkatkan hasil atau menjaga dari perkebunan kelapa sawit ini ya kita harus menjaga namanya pucuk daun ya adalah penyakit yang sering menyerang pohon kelapa sawit adalah daunnya sering patah ya atau pucuk-pucuk ya karena itu dimakan oleh siput atau itu semacam serangga ya dan bagaimana kita caranya mengatasi patah daun ini agar sawit ini bisa tumbuh dengan baik dan normal sampai dengan dewasa pertama kita bisa menggunakan satu cara dengan menyemprot dan dua dengan ditaburkan pora dan ya kita harus menyemprot rutin ya yaitu itu pakai racun serangga itu usahakan di pucuknya ya tadi yang diracun pakailah dua jenis yang cair sama yang tepung ya nah kita itu positif pada pucuk daun ya kamu semprot pucuk daunnya di pucuk daun itu sampai sampai ke bawah ya yang utama itu kamu agak besar ya itu penyemprotannya agar nyampe basah itu kalau sampai basah itu kan otomatis dia ulat atau hama pasti akan mati ya kena racun itu dan kita lakukan selama satu minggu satu minggu satu minggu kita semprot satu kali ya satu minggu satu kali kita semprot itu satu bulan kalau parah itu harus rutin ya satu bulan itu empat kali satu minggu satu kali itu kita semprot selama kurang lebih sampai dewasa ya sampai umur tiga tahun karena pohok-pohok said ini adalah penjagaannya yang pertama adalah pucuk daun itu ya teman-teman atau bos-bos sekalian nah kita juga bisa melakukannya dengan menabur menaburkan poradan setelah kita semprot satu minggu satu kali di hari ketiganya kita bisa dengan memberikan poradan nah poradan juga dilakukan satu minggu satu kali ya di pucuk daunnya kalau masih kecil itu masih bisa di kasih poradan tapi kalau umur sudah besar dua tahun itu sudah sulit ya itu harus pakai racun serangga nah itu kita lakukan selama tiga tahun atau lebih ya karena kalau besar pasti pohon sawit ini tidak akan terkena sama yang namanya patah daun ya atau dimakan serangga itu pasti dan penjagaan ini sangat mudah ya dan butuh keteratenan dalam berkebun kelapa sawit ini oke terima kasih atas semuanya yang telah mendukung my channel ini semoga kalian sukses semuanya jumpa lagi di lain waktu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati